Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe Agar channel Safa Health bisa terus berkembang Sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Baik, selamat pagi sahabat Safa Health dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Salam sehat untuk kita semua Baik, jadi bagi Anda yang baru saja bergabung di channel Safa Health Selamat Anda menemukan channel ini Jadi di channel ini kita akan berusaha menyembuhkan berbagai penyakit pernafasan Mulai dari pilak sinus, kemudian yang saat ini sedang ramai yaitu adalah anosmia Baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan membacakan mengenai testimoni kesembuhan dari teman-teman Dari penyakit anosmia atau kehilangan indera penjuman ya Jadi anosmia mungkin ditetapkan sebagai kejala Tetapi anosmia kehilangan indera penjuman dan kehilangan indera perasa itu bisa sembuh ya Jadi selamat ya bagi Anda yang baru saja bergabung di channel ini Oke Ini ya kita akan membacakan testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh dari penyakit kehilangan indera penjuman dan juga perasa Oke ini ada testimoni Ya bang makasih ya awalnya sudah takut banget kenapa saya tidak bisa mencium bau busuk atau harum dan tidak bisa merasakan makanan apapun itu di lidah Baru dua kali irigasi nasal sudah bisa merasakan walau baru sedikit Mudah-mudahan bisa sembuh total melalui terapi irigasi nasal ini Ya amin ya tetap sehat ya Jadi intinya kehilangan indera penjuman kemudian kehilangan indera perasa itu bisa disembuhkan dengan cara irigasi nasal ya Oke silahkan teman-teman bisa belajar di channel ini bagaimana cara melakukan irigasi nasal Oke ini ada testimoni lagi Kak aku mau cerita 5 hari yang lalu aku curhat soal gak bisa nyium Sekarang Alhamdulillah udah mendingan udah mulai bisa nyium bau Dan udah bisa rasain makanan Sebelumnya penciuman aku hilang karena dirutinin irigasi nasal tiap mau tidur dan bangun tidur Sekarang Alhamdulillah mendingan meski belum sembuh total Sekarang masih ada melernya sampai sekarang Efek dari irigasi nasal itu emang enak banget diidung Bikin plong dan jadi ngerasa bersih idungnya Jadi gak pernah yang namanya ngopil Cuma sampai sekarang masih meler aja ya kak idungku Kenapa lama banget melernya Udah 3 minggu lebih ditambah kadang suka tiba-tiba demam gitu Alhamdulillah kak Ini dia DM lagi ya setelah memberikan testimoni tersebut Dia DM lagi di hari berikutnya Alhamdulillah kak mampat aku bener-bener udah hilang Indra penciuman pun udah normal kembali semenjak irigasi nasal Masih pengen tetep irigasi nasal walaupun udah ngerasa baikkan Walaupun udah ngerasa baikkan ya Tapi kadang suka lupa karena ngerasa udah gak ada yang dirasa Hehehe makasih banyak kak atas info dan ilmunya Semoga dibalas sama Allah sama apa yang udah kakak lakuin Dengan cara bantu orang-orang ngasih tips seperti ini Ya ini ya jadi apa Ya bagi teman-teman yang baru belajar irigasi nasal Silahkan cek di playlist irigasi nasal Disitu sudah sangat lengkap sekali Kita memberikan tutorial kemudian Cara melakukan irigasi nasal Kemudian tips irigasi nasal Kemudian hal-hal yang harus kita lakukan saat kita melakukan irigasi nasal Ada semuanya oke Ya ini ada testimoni lagi Dari Anthony Anditon Kia Alhamdulillah udah 50% bisa mencium dan merasakan makanan lagi selama 2 minggu Sangat hampa rasanya Dan yang saya rasakan saat ini masih sedikit mampat Dan ketika mencium bau asap seperti bau karet terbakar Mohon jawabannya terima kasih Kemudian kita jawab ya ini Alhamdulillah rutinkan saja bro Insya Allah bisa sembuh total Ya tidak apa Masih mampat dan cium bau asap Proses rutin jogging juga agar mampat berkurang ya Ya oke ya jadi untuk teman-teman yang mengalami Mampat di hidung ya Rutin irigasi nasal Kemudian ya Hindari dingin debu asap Kemudian rutinkan olahraga pagi ya Terutama jogging di tempat itu sangat bagus ya Untuk memperlancar Aliran hidung, rongga hidung Kemudian akan membuang lentir-lentir Dan lentir di hidung, di tenggorokan itu nanti bisa turun Dengan cara kita jogging rutin setiap pagi selama 10 menit ya Ya kemudian kalau misalkan kehilangan indera penciuman Nanti proses kesembuhnya itu bertahap ya Jadi bisa kita naik turun Kemudian bau itu semua sama Kemudian ya apa Mencium bau asap ya Seperti terbakar itu proses Proses sembuh dan rutinkan saja irigasi nasal ya Kemudian jangan lupa untuk minum multivitamin ya Minimal 1 minggu sekali untuk jaga tanya-tanya tubuh Dan juga untuk recovery tubuh kita Yang dari sakit ya Oke Nah ini ada testimoni lagi dari Laylul Ifah 8 hari gak bisa nyium bau Dan gak bisa merasakan rasa makanan Awalnya meriang Sariawan tiba-tiba gak bisa nyium bau apapun Alhamdulillah setelah coba irigasi nasal Percobaan yang ketika udah bisa mencium bau Meskipun masih 40% Pertama sangat perih hidung Kedua masih perih sampai sakit kepala Ketika enak plong dan saya rutin Air hangat dikasih minyak kayu putih Minum Imbos Dan vitamin Alhamdulillah semoga semakin membaik ya Ya amin Semoga segera membaik ya Oke Jadi silahkan teman-teman Silahkan teman-teman belajar cara membuat larutan irigasi nasal Kemudian silahkan belajar teknik irigasi nasal ya Ada di playlist irigasi nasal ya Semuanya sudah sangat lengkap ya Ya intinya jangan takut-takut melakukan irigasi nasal ya Silahkan belajar irigasi nasal Irigasi nasal itu nyaman Kalau misalkan kita rutin irigasi nasal Kita itu akan terbebas dari semua penyakit pernafasan ya Mulai dari pila Kemudian Kemudian mampat hidung Kemudian patok Kita tidak akan terserang dari penyakit-penyakit tersebut ya Ya silahkan dirutinkan ya Oke irigasi nasal itu aman dan nyaman Baiknya cukup sekian untuk testimoni kali ini Tetap sehat teman-teman semua Jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat Cuci tangan Kemudian pakai masker Dan juga jangan lupa untuk cuci hidung atau irigasi nasal Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye